Jumpa lagi dengan Tasbukan Kantor Berita Pemilu semakin dekat dan hampir tiap minggu kita akan mendengarkan laporan survei-survei politik Nah kali ini survei indikator elektabilitas Ganjar dan Prabowo dikerek tingkat kepuasan kinerja Jokowi Survei terbaru indikator politik Indonesia terkait elektabilitas menjelang kontestasi Pilpres 2024 Masih menempatkan tiga nama dalam pertarungan di posisi tiga besar Hasilnya menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi tertinggi Menyusul Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta Lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Demikian hasil survei bertajuk kinerja Presiden Elektabilitas bakal calon Presiden dan Partai jelang 2024 disampaikan secara virtual Rabu 4 Januari 2023 Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan Tingginya elektabilitas Ganjar dan Prabowo turut dipengaruhi kinerja Presiden Jokowi Dukungan untuk Ganjar memiliki asosiasi positif dengan tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Presiden Jokowi maksudnya Hal serupa juga berlaku pada Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan Menurut Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik atau approval rate terhadap Jokowi naik Maka hal yang sama juga berlaku untuk Ganjar dan Prabowo Setidaknya kondisi tersebut membuat Anies tertekan Bila approval Jokowi naik, Ganjar dan Prabowo terkere ikut naik Sementara Anies tertekan Begitu sebaliknya Begitu approval Jokowi turun, Ganjar dan Prabowo ikut terpengaruh Lalu sebaliknya Anies terlihat menguat Ungkap Burhanuddin Temuan terbaru indikator Kepuasan atas kinerja Jokowi mengalami peningkatan dibandingkan sebulan sebelumnya Selain didorong tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara yang secara umum stabil Atau meningkat, terutama terhadap lembaga penegak hukum Tingkat kepuasan atas kinerja Presiden yang semakin tinggi Terutama setelah momentum Presidensi G20 Di sisi lain Dalam catatan Burhanuddin Pola evaluasi atas kinerja Presiden Jokowi Lebih mirip dengan pola dukungan Ganjar Berkebalikan dengan pola dukungan Anies Kendati demikian, keduanya menunjukkan tren yang meningkat Tidak tampak pola tertentu dengan dukungan Prabowo Tetapi keduanya memiliki tren yang kebalikan Jelas Burhanuddin Pada November 2022, elektabilitas Anies berada di angka 32,2% Namun pada Desember menjadi 28,3% Turun sekira 3,9% Berbeda dengan Anies, elektabilitas Ganjar justru mengalami peningkatan dari 33,9% menjadi 35,8% Hal senada juga terjadi pada Prabowo Dari 23,9% menjadi 26,7% Tren kepuasan publik terhadap Jokowi Mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022 Pada November, tren berada di angka 66,2% Lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember akhir tahun lalu Berkaca pada pola tersebut Wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi Sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November Elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2% Mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi Polanya sama dengan tingkat elektabilitas Anies Artinya pendukung Prabowo yang kritis Sudah beralih ke Anies Baswedan Ujar Burhanuddin Indikator politik Indonesia melakukan survei pada 1-6 Desember 2022 Dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi Yang telah memiliki hak pilih Responden terpilih di wawancara secara tatap muka Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling Dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9% Pada tingkat kepercayaan 95% Itulah survei elektabilitas Terutama tiga besar yaitu Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan Tadi dikatakan Elektabilitas Ganjar dan Pranowo Itu sangat dipengaruhi oleh Kinerja Presiden Jokowi Ya tentu saja Masuk akal karena Ganjar adalah satu partai dengan Pak Jokowi Sama-sama PDI Perjuangan Dimana Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah Dan Prabowo Subianto saat ini adalah Anak buah Jokowi Atau Menteri Pertahanan Kita akan Melihat terus Akan memantau terus Hasil survei-survei Yang lain Sambil menjelang Pendaftaran Bakal Calon Atau Pendaftaran Capres-Cawapres Yang akan Ditutup Pada September 2023 Terus pantau Tas bukan kantor Berita Sampai disini Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton